Sementara itu pemirsa Edo, mantan Rio atau Kepala Dusun Cilodang, difonis 2 tahun penjara pada persidangan yang dikelar secara in absensia di Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Jambi. Terdakwa kasus dena fiktif Dusun Cilodang kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo, yakni Edo, selaku mantan Rio Dusun Cilodang, Kabupaten Bungo, dengan agenda pembacaan putusan oleh Majelis Hakim 27 September 2022 di Persidangan Tipikor Pengadilan Negeri Jambi. Di persidangan yang tidak dihadiri terdakwa atau secara in absensia yang diketuai Hakim Yandri Roni, menyatakan terdakwa Edo terbukti secara sadar meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 3 Junto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Junto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan subsidir. Dalam amar putusan menjatuhkan pidana kepada terdakwa Edo dengan pidana penjara selama 2 tahun dan denda sebesar 50 juta rupiah subsidir satu bulan kurungan penjara serta membayar uang pengganti sebesar 220 juta lebih subsidir pidana penjara selama 1 tahun.